Terima kasih Pak Mirsa masih kembali lagi di Newsline, masih dalam rangka selebrasi. Alhamdulillah kembali Media Group dengan setia setiap tahunnya melakukan tradisi membagikan bingkisan lebaran kepada seluruh karyawan. Pak Mirdal saya boleh tanya berarti total semua bingkisan yang akan dibagikan di tahun ini ada berapa? Kita akan bagikan total bingkisan lebaran itu 3.750. 3.750? 3.750 bingkisan lebaran ke semua karyawan Media Group News tanpa terkecuali mau dia perusahaan apapun ini, mau statusnya apa, tetap kontrak, semua dapat. Termasuk agamanya apapun, sukunya apapun. Jadi bukan hanya mereka yang mau lebaran saja? Jadi bukan hanya untuk lebaran tapi semuanya unity in diversity ya? Oke oke 3.000 Karena balik-balik lagi kita harus, ini masalah momentum, kita gunakan momentum ini untuk kebersamaan buat kita sebagai satu keluarga besar gitu. Betul-betul, satu keluarga besar. Tapi ngomong-ngomong sama keluarga besar nih Pak Umar, Mbak Yuli, Mas Iril, ada yang ingin disampaikan mungkin dari Pak Umar dulu? Pak Umar silahkan ada yang ingin disampaikan Pak? Iya, Sampainya harapan, semoga Media Group kedepannya bisa lebih berkembang lagi dan bisa menyesajahterahkan karyawan-karyawan baik yang tadi disebutkan, yang di dalam ataupun yang di luar. Iya Pak Umar terima kasih, Mbak Yuli silahkan. Iya Mbak Wid, saya berterima kasih sekali dengan Media Group, saya doain semoga makin sukses, makin bersinar, jaya selalu. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir, biar kita bisa seperti dulu lagi. Iya kita peluk-pelukkan lagi ya sama Mbak Yuli, biasa tukar-tukaran lipstick di sama Mbak Yuli di toilet ya. Makasih Mbak Yuli, kalau Mas Iril, silahkan Mas Iril. Alhamdulillah, dengan adanya perhatian dan bingkisan dari Media Group, saya sangat berterima kasih. Semoga kedepannya dengan bentuk perhatian ke karyawan, kita sama-sama bisa melewati dari tekanan pandemi ini. Mudah-mudahan dengan hal ini Media Group bisa bersinergi lagi dan bisa melewati semua ini. Baik, terima kasih loh teman-teman, sehat-sehat selalu semuanya. Bang Don, kasih semangat dong, buat kita yang dari awal itu kita tidak pernah work from home, kita yang selalu contribute all out untuk perusahaan. Apa yang ingin Bang? Ya menarik memang Media, karena ketika pandemi banyak orang yang harus bekerja dari rumah, tetapi kita tidak bisa melakukan itu sepenuhnya dari rumah. Televisi itu selalu 60% harus ada di sini. Dan saya kira teman-teman sudah berjuang bahu-membahu untuk datang di tengah-tengah pesimisme bahwa apakah kita akan tetap bisa tumbuh, apakah bisa tetap survive. Tapi banyak sekali yang memperlihatkan pengorbanannya. Dan karena itu juga manajemen berusaha untuk juga bekerja keras untuk mengimbangi pengorbanan ini. Ini adalah sebuah momentum tentang kerjasama di antara siapapun, apalagi di masa-masa susah seperti sekarang. Dan kita teruji ya Cef, kalau lihat perjalanan selama satu tahun lebih pandemi, sebetulnya kita cukup teruji untuk melewati ini. Dan pelajaran yang paling besar di antara kita adalah pelajaran tentang daya tahan, tentang endurance. Dan pada saat itu juga tidak ada gunanya juga untuk bisa saling memarahi atau untuk saling menyalahkan. Tapi ini adalah saat di mana orang melakukan atau menjalin kerjasama yang lebih baik di tengah-tengah masa sulit. Dan kita sekarang sudah melampau itu, tentu manajemen khususnya Metro TV berterima kasih kepada semua teman yang sudah bekerja keras untuk itu. Dan saya berharap atau apa namanya, kerja keras itu diperlihatkan pada layar yang sebetulnya kalau penonton lihat tidak banyak berubah. Di masa pandemi maupun di masa tidak pandemi, quality, reliability, credibility, konten kita itu tetap sama. Dan itu yang membuat kita bangga dan itu yang membuat kita bangga terhadap teman-teman yang bekerja. Itu juga kita bangga terhadap founder yang juga mensupport kita habis-habisan. Dan walaupun pernah kita tergetar dan takut dan sedih ketika mendengar Bang Surya itu sakit kena COVID-19. Ya Alhamdulillah tapi sudah kembali sehat ya. Kita mendoakan kesehatannya. Sama-sama kayak tadi Abang bilang endurance terjamin dan juga bukan suka rela tapi suka rela. Kita saya mau memanggil May dulu nih, tadi kan May ada di sini tapi sekarang sudah ada di sini. May ayo dong sini May untuk secara simbolis menerima bingkisan dari CEO Media Group. Silahkan Pak Mirdal, ini yang katanya tadi akan dibagikan 3.000 lebih loh untuk semua karyawan. Oh langsung pada nanya, kapan, kapan? Jangan sedih, tanggal 19 hari Senin ya. Akan dibagikan, silahkan ini dia. Apa namanya? Diterima ya May, Ramadan penuh syukur. Ini Ramadan penuh syukur. Kenapa Ramadan penuh syukur? Karena betapa banyak yang harus kita syukuri dalam perjalanan satu tahun ini dibandingkan pandemi itu sendiri. Nah ini bukti wujud syukur kita juga gitu. Oke baik, terima kasih sekali lagi diterima ya Wey. Dan Pak Mirdal terima kasih. Coba lihat, bisa dilihat isinya dong? Oh bisa dong, boleh dilihat isinya banyak sekali yang jelas. Ini bingkisan-bingkisan yang tadi kata Mas Kiril, Mbak Yuli, Pak Piner. Isinya macam-macam, ada gula, beras, ini gula, beras, madu. Ini apa nih, beras ya. Ini dia. Ini ada beras, terus kemudian kopi. Banyak cemilan-cemilan untuk keluarga nih yang paling penting. Ini apa nih? Madu. Oh ada madu. Untuk menambah daya tahan tubuh ya di sini tuh. Madu, ada jus. Banyak terlihat, Alhamdulillah. Susu ada berapa nih? Di bawah ada 8 kotak tuh. Kemudian ada sirup, kurma, sarden. Banyak. Ada berapa puluh jenis? 20? Ada 28 item. Ada 28 item. Ditambah dengan mie instan. Mie instan-nya belum ada di sini. Itu satu box. Satu box sendiri. Nanti ya, itu akan dibagikan ya. Dengan value-nya kurang lebih 1 juta begitu ya Pak. Cornet. Iya. Banyak, banyak. Ya beneran kata Mas Kiril tadi memang harus dibagikan. Bukan hanya untuk keluarga, mungkin juga dengan tetangga ya Pak ya. Betul. Yang sedang tertibak susah. Berbagi tuh berjangkit. Menular. Menular. Membagi kepada orang lain itu bagus. Cukup kebaikan yang menular ya. Jangan COVID-19. Terima kasih Pak Nirlah. Terima kasih Bang. Dan terima kasih juga Mie dan juga teman-teman semuanya. Dan itu dia menjadi penutup di Newsline kali ini. Saya Widya Saputra, mewakili seluruh teman-teman yang bertugas undur pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya masih karyawan, saya pengambil. Terima kasih.